Adanya peningkatan permintaan dari sisi packaging ini Pak, berarti bisa dikatakan harganya seperti apa Pak? Apa memang ketika peningkatan permintaan terjadi ada peningkatan harga juga karena dari sisi produksi belum memperbesar produksinya atau bahan bakunya atau seperti apa Pak? Memang belakangan ini beberapa komoditi terjadi lonjakan harga. Kalau untuk di kita, karena kita mengolah kertas secara daur ulang, kertas brown itu semuanya pada umumnya dibuat secara daur ulang Pak Ibran. Tidak dari pop, tidak dari forestry begitu gitu ya, cuma daur ulang. Nah itu sumber supply-nya itu ada tiga macam. Satu misalnya dari pada saat kita men-supply kertas ke customer kita, kita meng-collect kembali ada waste waste. Pada saat mereka memproduksi, itu pasti ada trimming-trimming yang kita ambil kembali. Itu menjadi salah satu sumber bahan baku untuk kita. Terus kedua, kita ada melakukan import. Nah kemarin importnya yang agak terganggu karena kelangkaan kontainer, kesulitan shipment, shipping line, jadi itu agak terganggu. Nah berikutnya yang ketiga itu adalah dari pengumpul ke pengepul, baru supply ke kita. Jadi ada poin-poin pengumpulan, jadi di setiap daerah itu ada pengumpulan mereka, ada orang-orang yang ditunjuklah, diajak kerjasama dengan kita. Kalau untuk pasar ekspor seperti apa sendiri Pak? Untuk Aldo misalnya juga menyasar pasar ekspor dari hasil produksinya. Terima kasih Pak Gibran. Sampai sekarang kita masih fokus banyak di lokal. Tahun ini kita ada kenaikan sedikit, tapi memang kita masih konsentrasi di pasar lokal. Karena lokal itu demandnya masih cukup besar, kita belum bisa penuhi semua, jadi kita fokus. Tahun depan kita akan ada pemasangan mesin kedua, Biden, kapasitas kita akan melonjak, kita akan coba. Ini yang sekarang kita jalin ini sebagai penjajakan buka pintu untuk kita bina network gitu Pak. Dengan beberapa negara importir Pak. Ya, Pak tadi yang menarik juga yang Bapak katakan soal pasar dari e-commerce atau bisnis e-commerce yang juga bisa berkontribusi terhadap industri kemasan ini. Ada rencana atau mungkin sudah ada pembicaraan begitu Pak dengan e-commerce-e-commerce atau mungkin seperti Tokopedia, Shopee, atau beberapa e-commerce lainnya yang berada di dalam negeri atau mungkin bahkan dari luar negeri seperti apa Pak untuk Al Kindo sendiri atau Aldo ini melakukan rencana bisnisnya juga untuk sektor e-commerce ini digarap dengan serius. Terima kasih Pak Gibran. Ini memang yang kita, hanya saya belum bisa disclose, tapi pembicaraan kita lanjutkan terus. Karena dari beliau-beliau juga mereka punya concern bahwa ini menjadi satu isu. Mereka mau bisnisnya, tapi mereka juga tidak mau kontaminasi bumi yang kita tinggali ini meninggalkan sesuatu masalah untuk ekologi gitu ya Pak. Tinggal mencari ada nggak solusinya. Nah kita siap masuk dengan memberikan solusi-solusi yang secara teknis oke, tapi juga secara kos masih affordable gitu Pak. Jadi pembicaraan kita lanjutkan terus untuk step-stepnya bagaimana item ini bagaimana dan kita supply-nya akan dilakukan bagaimana gitu. Karena memang mereka sebetulnya marketplace, ada vendor-vendor mereka yang melakukan, tapi ini harus dibahas sistemnya bagaimana gitu. Tapi secara pembicaraan-pembicaraan awal kita sudah mulai dan kita sudah teruskan untuk pembicaraannya Pak Gibran. Ya kalau pembicaraan diteruskan Pak, kira-kira dari sisi pendapatan, itu seberapa besar Pak nilai yang ditaksir bisa dikontribusikan dari sektor e-commerce itu kepada pendapatan industri, utamanya mungkin untuk Aldo? Wah ini buat kita akan menjadi satu jam yang luar biasa sekali gitu Pak. Karena itu sekarang kita aja dalam 2 tahun ini, tahun ini aja kita ada growth 55% tanpa belum bicara dengan e-commerce-e-commerce itu gitu ya Pak. Begitu e-commerce itu marketplace belum bicara, misalnya mereka melakukan low enforcement atau persuasi, tolong dikurangi pemakaian plastik-plastik yang kurang lama, lingkungan. Itu langsung permintanya jam sekali gitu ya. Jadi kita juga memang secara ini menambah kapasitas terus gitu Pak Gibran. Jadi angkanya pasti akan besar sekali untuk satu marketplace aja, wah sudah besar sekali.